Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersama lagi bersama saya di sini oke di sini ada armada Gumarang Jaya yang menggunakan SR3 varian Ultimate yang kacanya ini kaca yang lengkung ya bukan yang tegak Nah untuk modnya ini mod dari Mas Anggasa Utro dan juga favorit Madiawan untuk status modnya adalah sel jadi bagi teman-teman teman-teman yang ingin mencoba mod ini bisa langsung menghubungi dari adminnya Mas Anggasa Putra ya oke eh sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru diri ya oke ini ini adalah varian yang Ultimate ya kalau kemarin itu ada PO Sun yang varian yang ini teman-teman yang non-ultimate jadi ini adalah varian yang Ultimate Nah untuk varian yang Ultimate itu ada dua tipe ya yang ini tipe seperti ini kacanya itu agak kebawah gitu bukan yang kaca tegap terus ada juga yang kaca tegap seperti yang kemarin Nah untuk sekedar informasi saja untuk kaca yang tidak tegap itu kaca bagian driver driver itu menggunakan menggunakan kaca geser ya jadi seperti itu kacanya tapi itu tidak bisa dibuka ya terus apa lagi ya Oh ya ini untuk bodinya adalah kukanatnya juga terus untuk yang lain kayaknya masih sama ya mungkin bagian atasnya ini untuk bagian atasnya ini seperti yang SR2 yang single glass ya mungkin nah buat teman-teman eh langsung aja ya kita review biar enggak begitu lama pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampunya untuk lampu dekatnya seperti ini pastinya teman-teman sudah tahu ya untuk lampu SR3 karena sudah banyak banget untuk lampu dari SR3 ini masih kita cekan bagian belakangnya ya standar ya sama kurang lebih kalau mundurnya juga masih sama lampu remnya juga di bagian itu saja untuk pintunya bukaannya yang masih sama juga terus apalagi untuk bagian interiornya kalau yang non-ultimate kemarin itu ditanggai yang besokin area nya tapi kalau ini di bagian samping samping toilet ini jadi seperti itu terus terus untuk sheetnya formasinya juga masih dua sama dua-dua yang bisa ya terus untuk lampu interiornya juga masih sama teman-teman terus kita cek untuk bagian interiornya dulu yang untuk interiornya ini bener kata teman-teman ya dan sudah saya sampaikan ini untuk kameranya kurang ke bawah ya ini terlalu atas jadi untuk pandangannya agak gimana gitu ya jadi untuk view dari dashboardnya ini tombol-tombolnya seperti kelihatan kecil ya jadi itu sih untuk bagian dashboardnya terus ini teman-teman teman-teman di bagian lover AC nya ini kalau teman-teman perhatikan masih menggunakan lover AC yang lama ya belum yang varian ultimate sepertinya tidak sebentar soalnya tapi kemarin itu yang kemarin itu kayak bukannya ultimate ya oke bentar ya kita cek dulu belum begitu kelihatan ya nah untuk lover AC nya seperti ini ya tuh kalau dari luar itu kayak enggak kelihatannya ultimate nya gitu ya untuk bagian di atas apa ini lover AC nya ini ini ya mungkin untuk teksturnya itu agak kurang rapi lagi kayaknya karena ada semacam putih-putihnya gitu entah ini kayaknya lampu interior kayaknya ya kayaknya lampu interior ya Coba kita matikan dulu untuk lampunya oh iya lampu interior ternyata terus untuk ininya di bagian lover AC di bagian yang putih-putih itu kalau nggak salah di laksana tuh ada semacam ini ya detail berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang SR2 teman-teman tapi ini detailnya kurang begitu kelihatannya entah nanti referensinya akan saya cek lagi ya untuk interior dari lampu SR3 di bagian interior lover AC ini terus untuk bagian seatnya disini juga ada audio-video on demand untuk pandangannya enak ini sopirnya kenapa berdiri ini untuk bagian tombol-tombolnya seperti biasa ya seperti biasanya banyak tombol-tombol disini terus untuk bagian apa itu kernet itu ada satu disitu untuk bagian tersebutnya juga masih sama ya seperti SR2 tetapi ada sedikit penyesuaian ya ini di bagian ini list list goldnya ini ya dan kalau nggak salah kemarin itu yang non-ultimate itu listnya juga gold ya kalau nggak salah gold apa silver ya kok saya lupa tapi kalau sebabkan tahun saya yang gold itu itu diperuntukkan untuk yang ultimate saja ya kalau yang non-ultimate itu berwarna silver gitu ya teman-teman terus setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasinya apakah ada perubahan atau perbedaan anime pertama seperti biasa substansi ya terus-terus bagian untuk animasi kedua ini lampu alis terus untuk animasi ketiga bukaan dan disini sudah menggunakan ini sudah menggunakan space frame ya jadi sudah tembus bisa dimasuki oleh motor motor gitu teman-teman sementara ini kita cek dulu ya untuk bagian interior dari SR3 yang ultimate itu seperti apa gitu ya oke teman-teman tadi itu saya sudah browsing-browsing ya dan ternyata untuk yang SR3 itu interiornya yang berwarna itu ada semacam garisnya itu itu kalau di SR3 berwarna ada aksen ini ya hitam gitu ya hitam terus ada semacam titik-titiknya gitu tapi ini enggak dikasih nih kalau dibikin realistis bakalan keren ya terus disini untuk bagian eh apa itu handle pintu bagasi interior ini kadang ada PO yang ada handlenya dan juga ada yang enggak ya mungkin tapi ini enggak ada semua ini sih kalau dikasih handle ini bakalan bagus ya handle bagasi tapi kebanyakan mod dari Masanggasabutro atau favorit itu biasanya interiornya enggak ada handle pintu bagasi interior ya itu yang saya perhatikan itu enggak ada kalau versi awal-awal itu entah ada apa enggak saya lupa tapi kalau nggak salah itu ada tapi sekarang itu udah nggak ada ya dan ini penampakan dari interiornya enggak ada semacam fasil sesuai dan kawan-kawannya nggak ada ya ini jadi ngeblom gitu kosong terus untuk bagian akurasi settingannya ini menerusnya pribadi dan agak ya walaupun enggak begitu kenceng-kenceng amat jadi untuk busnya ini lempeng ya lempeng itu tandanya stabil gitu ya stabil jadi enak banget untuk bermanuver manuvernya yang hantai ini bukan untuk ngeblom-ngeblomannya dan mungkin cukup sekian video review ya review tentang XCD Ultimate yang varian kaca lengkung ya bukan kaca tegak dan bila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf akhir kata saya beri siap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh